Merevolusi sistem keuangan dengan jaringan FI Pembayaran yang menggunakan FI Network berpotensi merevolusi sistem moneter global Teknologi blockchain yang digunakan oleh FI Network menjanjikan transaksi yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih transparan daripada sistem keuangan tradisional ATM FI Network akan memungkinkan pengguna melakukan beberapa transaksi cryptocurrency dengan mudah Mulai dari penarikan hingga transfer dan pembayaran Sahabat Yasdar, para pionir, calon sultan dimanapun Anda berada Setuju dan menyukai tayangan ini, berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas Biasakan mencari informasi dan referensi lain atas semua informasi yang admin sampaikan Untuk lebih memaksimalkan dan keakuratan informasi tersebut Khususnya yang berkenaan dengan projek FI Network Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama Yasdar TV Sahabat Yasdar, para pionir, calon sultan dimanapun Anda berada Semoga dalam keadaan sihat dan afia Diberikan keberkahan lahir dan batin Tentunya kebahagiaan dunia dan akhirat Pada kesempatan tayangan kali ini Admin akan menyajikan sebuah informasi Yang berhubungan dengan projek FI Network Menunggu peluncuran Open Network di tahun 2024 ini Dimana informasi yang berkembang berkenaan dengan revolusi pembayaran ATM FI Network Akan tersedia di 209 negara Tetapi seperti biasa Sebelum admin lanjutkan Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini Jika dirasa ada manfaatnya Dan bagi sahabat yang baru bergabung Jangan lupa bunyikan loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi info terbaru Terkait projek FI Network Menuju peluncuran Open Network 2024 Yasdar TV Saluran FI Network FI Network sedang mempersiapkan Untuk merevolusi sistem keuangan global Dengan rencana untuk memperkenalkan ATM FI Network Yang akan tersedia di 209 negara Teknologi ini diharapkan dapat mengubah Cara kita melakukan transaksi keuangan Dari ATM tradisional Menjadi cryptocurrency based keuangan digital Merevolusi sistem keuangan dengan jaringan Pai Pembayaran yang menggunakan FI Network Berpotensi merevolusi sistem moneter global Teknologi blockchain yang digunakan oleh FI Network Menjanjikan transaksi yang lebih cepat Lebih aman Dan lebih transparan Daripada sistem keuangan tradisional Dimana ATM FI Network akan memungkinkan pengguna Melakukan beberapa transaksi cryptocurrency Dengan mudah Mulai dari penarikan hingga transfer dan pembayaran Oleh karenanya Teknologi blockchain memfasilitasi Transaksi keuangan yang terdesentalisasi Menghilangkan kebutuhan akan perantara Seperti bank Ini dapat mengurangi biaya transaksi Yang mempercepat waktu pemrosesan Dengan meningkatnya kepercayaan Pada teknologi blockchain Adopsi cryptocurrency seperti jaringan Pai Kemungkinan akan meningkat Membawa lebih banyak orang Kedalam ekosistem Keuangan digital Tentunya dengan tersedianya ATM untuk penarikan Ataupun pembayaran Pai coin Dipastikan Akan lebih menjadi Daya tarik Bagi para pengguna FI Network Karena hal ini Bisa menciptakan Efisiensi Baik secara waktu Kemudian biaya transaksi yang lainnya Kemudian integrasi dengan standar nasional Nah berbicara mengenai ATM Pai Network Ini dirancang untuk mendukung Dan mengenali berbagai Cryptocurrency yang memenuhi standar internasional ATM Pai Network dirancang untuk mendukung Dan mengenali berbagai Cryptocurrency yang memenuhi standar internasional Seperti ISO 20022 Setelah implementasi Quantum Financial System Atau QPS Ini berarti bahwa ATM ini tidak hanya Melayani kebutuhan Transaksi jaringan Pai Tetapi juga Melayani berbagai Cryptocurrency yang lain Yang diakui secara global ISO 20022 adalah standar internasional Untuk pertukaran data elektronik Antar lembaga keuangan Standar ini mencakup pesan yang digunakan Dalam pembayaran Transaksi sekuritas Transaksi kartu kredit Dan debit Perdagangan yang tersedia Dimana seperangkat peraturan internasional Yang dikembangkan oleh Komite Pengawasan Perbankan Untuk memperkuat regulasi Pengawasan dan manajemen resiko Di sektor perbankan Dengan mendukung standar ini ATM Pai Network memastikan Transaksi mematuhi peraturan internasional Memberikan tingkat keamanan Dan kepercayaan yang tinggi Bagi para penggunanya Kemudian Berbicara mengenai jaringan Pai Network Ini hubungannya dengan Masa depan keuangan digital Dengan diperkenalkannya ATM Pai Network Adopsi kriptokaransi Diharapkan meningkat secara signifikan Di seluruh dunia Pengguna akan dapat dengan mudah Menukar kriptokaransi mereka Dengan fiat Atau sebaliknya Serta melakukan transaksi Interkriptokaransi Dengan cepat dan efisien Ini akan memudahkan pengguna Di banyak negara Mengakses layanan keuangan digital Tanpa hambatan Dengan demikian Transaksi Pai Coin Baik itu pertukaran barang Ataupun pertukaran Pai Coin Dengan fiat Ini sangatlah privasi Tidak perlu memerlukan pihak ketiga Baik itu fasilitator Atau mediator Yang menawarkan Bantuan untuk pertukaran Atau pencairan Pai Coin Menjadi mata uang fiat Disinilah Kita perlu Kehati-hatian Dan kewaspadaan Yang paling penting Bagi kita adalah Pelihara akun kita Sebaik-baiknya Simpan dokumen Yang berhubungan Dengan akun Pai Network Sahabat dengan baik Kemudian Adopsi kriptokaransi Yang lebih luas Dapat membuka Peluang baru Di sektor keuangan Ini termasuk Pengembangan produk Dan layanan Keuangan baru Seperti Pinjaman Asuransi Dan investasi Berdasarkan Kriptokaransi Dengan meningkatnya Adopsi Kita juga dapat Melihat ekspansi Dalam pengembangan Infrastruktur Keuangan digital Termasuk Atm Kriptokaransi Pertukaran Dan layanan Dompet digital Nah ini Tentunya Akan sangat Berdampak Pada sistem Perbankan Tradisional Kehadiran Atm Fine Network Juga diharapkan Berdampak Signifikan Pada sistem Perbankan Tradisional Dengan Memberikan Alternatif Yang lebih Cepat Dan aman Pengguna Dapat Beralih Dari layanan Perbankan Konvensional Ke layanan Berbasis Blockchain Hal ini Dapat Mendorong Bank tradisional Untuk Mengadopsi Teknologi Baru Dan Berinovasi Dalam Layanan Mereka Agar Tetap Kompetitif Kemudian Bank tradisional Mungkin Perlu Beradaptasi Dengan Perubahan Ini Dengan Mengembangkan Solusi Berbasis Blockchain Mereka Sendiri Atau Bermitra Dengan Penyedia Layanan Kriptokaransi Selain Itu Bank Dapat Mengadopsi Teknologi Baru Seperti Kontrak Pintar Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Mengurangi Biaya Operasional Jadi Selama Ini Kita Masih Menggunakan Sistem Sistem Tradisional Termasuk Perbankan Yang Konvensional Dengan Kehadiran ATM Digital Tentunya Ini Memberikan Dampak Positif Dan Membantu Perbankan Untuk Melayani Para Nasabah Atau Para Pengguna Untuk Bisa Bertansaksi Lebih Cepat Lebih Murah Dan Lebih Aman Kita Adalah Pionir Dan Pionir Adalah Kita Tetap Saling Mengedukasi Saling Memberikan Pemahaman Dan Temuan Temuan Terbaru Daripada Proyek Paynetwork Ini Untuk Memaksimalkan Pengetahuan Kita Terhadap Nilai Dan Manfaat Proyek Paynetwork Ini Untuk Masa Depan Para Pionir Yang Ada Di Seluruh Penjuru Dunia Pada Pasal Ini Kita Tinggal Menunggu Open Network Yang Sebagaimana Kortim Sudah Sampaikan Berkali-kali Bahwa Open Network Akan Diluncurkan Di Tahun 2024 Ini Di Di Sisi Lain Kita Juga Mengetahui Batas Masa Tenggang Untuk KYC Saat Ini Sudah Hampir Dipastikan Habis Yaitu Pertanggal 30 September Selain Itu Masa Tenggang Migrasi Juga Akan Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 Ini Dan Di Bulan-bulan Inilah Banyak Informasi Dan Progres Terbaru Yang Telah Diselesaikan Kortim Untuk Kemudian Para Pionir Mengikutinya Secara Kontinu Dan Tetap Menjaga Keaktifan Penambangan Di Akun Pionir Masing-masing Tetap Semangat Tetap Optimis Tetap Bersyukur Tetap Mengambil Semua Peluang Dan Potensi Baik Untuk Menjemput Masa Depan Yang Lebih Baik Sekali Lagi Selalu Mencari Informasi Dan Berita-berita Lain Sebagai Referensi Daripada Berita Yang Admin Sampaikan Salam Petir Jeder Jeder Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tepet Tepet Muzikra Tepet 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 Terima kasih.